Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Jika serianku salam G-A-G Oke sahabat G-A-G kali ini kita akan membahas yang lagi viral mengenai kasus penuafatan Vina dan Eki Nah disini sudah ada saksi berinisial AF Saksi kasus penuafatan Vina dan Eki di Cerebon mengaku melihat tersangka Peggy Setiawan alias Peggy Perong di tempat kejadian perkara pada 2016 lalu Ia juga melihat terpidana lain Pada malam Vina diwafatkan AF mengaku masih mengenal wajah para pelaku Ya mengenal wajah aja Cuma nama-nama saya gak tahu yang ada di TKP waktu itu Sekitar 8 orang ucap AE saat ditemui wartawan di Bekasi Jawa Barat Kamis 23 Mei 2024 Dikutip dari tayangan video kompas TV AF sempat diperiksa oleh polisi Sebagai saksi pada 2016 lalu Baru-baru ini setelah Peggy Perong ditangkap Ia kembali dimintai keterangan oleh polisi Ia menceritakan bahwa polisi menggali informasi mengenai Peggy AF lantas memberitahu bahwa Ia melihat Peggy di malam Vina diwafatkan Kala itu Peggy menggunakan motor Suzuki Smash warna merah muda Terakhir semalam ngasih keterangan soal masalah DPO yang baru ditangkap Itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini Ya saya mengenalnya Cuma saya tidak tahu Namanya ungkap AF Terus motornya apakah tahu Saya tahu Saya sebutkan Motornya Smash Warna Pink Ya Peggy motornya Smash Sambungnya Lebih lanjut AF juga mengungkapkan bahwa Pada para pelaku Penwafatan Vina dan Eki Kerap nongkron di depan bengkelnya Kalau keseharian Peggy Saya kurang tahu Ya saya tahu Peggy itu sering kumpul Sama anak-anak itu Sering nongkron Ucap AF Diketahui Vina diwafatkan oleh 11 anggota geng motor Pada 27 Agustus 2016 lalu Sebanyak 8 pelaku kini telah ditangkap dan diadili Sedang 3 orang menjadi buron 8 tahun lalu Kasus Vina kembali ramai Usai kasus diadaptasi ke dalam film berjudul Vina sebelum 7 hari Yang tayang Pada 8 Mei 2024 Publik mendasak polisi Untuk segera menangkap buron Selasa 21 Mei 2024 Jajaran Polda Jawa Barat berhasil menangkap seorang buron atas nama Peggy Saat ini Peggy telah ditetapkan sebagai tersangka dan diduga menjadi otak penwafatan Vina dan Eki Dengan didatangkan Peggy masih ada dua buron kasus Vina yang berkeliaran yakni Dhani 28 dan Andi 31 Namun atas penangkapan Peggy ini Banyak netizen yang beranggapan bahwa polisi salah tangkap Di dalam tangkapan tersebut Polisi membantah tudingan salah tangkap Peggy Setiawan DPU Kasus Vina Cirebon Polisi Kami bekerja sesuai SOP Dikutip dari kilat.com Penangkapan Peggy Setiawan alias perong DPU kasus Vina Cirebon Hebohkan publik bukan tanpa alasan Penangkapan Peggy Setiawan Sosok DPU kasus Vina Cirebon Yang telah buron selama 8 tahun Memicu rasa tak percaya publik Tidak sedikit masyarakat Beransumsi Polisi telah melakukan salah tangkap Terhadap Peggy Setiawan Sebagai DPU kasus Vina Cirebon Dugaan salah tangkap Peggy Setiawan ini pun Bergulir liar di masyarakat Terlebih setelah muncul narasi-narasi bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap Penampilannya tidak seperti Peggy yang dicari-cari Terkait isu salah tangkap ini Pihak kepolisian akhirnya angkat bicara Melalui kasat reskrim Polres Kota Cirebon AKP Anggi Eko Prasetyo Pihak kepolisian membantah isu tersebut Menurut pernyataan kasat reskrim Polres Kota Cirebon Penangkapan Peggy alias Peron Sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku Penggeledahan yang dilakukan polisi Terhadap rumah Peggy alias Peron pun Adalah upaya untuk melengkapi Barang bukti penangkapan DPU Kami mohon doa daripada masyarakat Tentunya dari pihak kepolisian Bekerja sesuai SOP Jadi kami sedang bekerja Mohon doanya Insya Allah tidak salah tangkap Kata AKP Anggi Eko Prasetyo Pernyataan kasat reskrim Polres Cirebon ini Juga diperkuat Oleh pernyataan tegas Dirkrimum Volda Jabar Kombes Surawan Dalam pernyataan di hadapan media Kombes Surawan meminta publik Untuk tak mudah terpancing opini liar Di luar sana Jangan percaya Tidak usah terpancing dengan opini-opini Kata Kombes Surawan Kombes Surawan juga memastikan bahwa Sosok Peggy setiawan yang ditangkap Pada Selasa 21 Mei 2024 Itu adalah DPO Kasus Vina Yang selama ini jadi burun polisi Iya sudah benar Peggy setiawan tegasnya Sedang teman-teman sendiri Bagaimana nih pendapatnya Silahkan berpendapat di kolom komentar Sampai disini saja Jumpa kita kali ini Salam J.A.G Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh